Tapi ada orang-orang memang yang menghubungi Tapi kan maunya Om Dodi, lo kenapa harus pakai orang lain sih sebenarnya Kita ini kalau... Oh gini, itu belum tahu itu seperti apa Jadi gini, jadi ada cerita Beberapa teman Tanesa juga yang menyampaikan Termasuk Om Dodi juga dimimpikan Terus termasuk juga dari keluarga mamanya juga Vanesa yang di Surabaya, juga keluarga besar mamanya juga bilang Ada memang omongan itu ke saya Tapi belum ada, wacana untuk pindahin itu belum ada Yang ada, memang pada waktu jenasa sampai di Jakarta Om Dodi juga sudah sampaikan, katanya Om Dodi Bahwa dia pengennya sebenarnya Sesuai dengan permintaan Vanesa Dia pengen, kalau nanti dia nggak ada Dia pengen satu makam dengan ibunya Kenapa? Ada alasannya Karena biar ada yang ngurus makamnya Kalau sekarang dia di mana Ibunya di sana, siapa yang mau ngurus makam ibunya? Dulu aja sempat lama kan, terlantar juga kan Pas waktu Vanesa Dalam proses hukum dan segala macam Makanya waktu itu kan Begitu keluar dari Medayeng, balik ke Jakarta yang pertama yang jelaskan kan Kemakam ibunya Itu kita berseberusihin, kita bayar cicilan Bukan, bayar kewajiban untuk perpanjang Pengurusan semua Itu yang dia urusin kemarin Pas waktu itu ada, bukan wacana Dulu ada permintaan Vanesa seperti itu Kenapa dia pengen banget, kalau nanti dia udah nggak ada Di makam satu liang sama ibunya Itu, tapi untuk pelaksanaan sendiri Saya serai, ya kan kita nggak tahu Ini kan mesti berembuk dulu keluarga Dari keluarga Vanesa Dari keluarga ibunya Karena kan ini udah jelas sekarang Bahwa kemarin juga masalah waris juga kan Hanya bisa untuk keluarga Apa? Bapak Isha hanya mengurus untuk Haknya Habibi kan Dari Habibi kan Kalau warisnya udah jelas Itu, kalau Vanesa sendiri Ada warisnya Pak Dodi dan Gala Itu sih yang bisa saya omong Jadi belum ada Belum ada wacana buat mindahin Belum Itu memang ada Karena Ada mungkin ada omongan itu Gara-gara memang Ada keinginan Vanesa yang waktu itu Pengennya seperti itu Jadi biar Ada yang ngurusin makam ibunya lah Soalnya takutnya kalau dia udah nggak ada Siapa lagi yang ngurusin makam ibuku Bang, saya cuman dari Vanesa Ingin dimakamkan satu sama ibu itu pada saat apa bang? Banyak Di setiap kesempatan lah Kalau om Dodi Kalau tanya kemarin dimimpiin Pada hari ketiga atau keempat gitu Saya lupa Dia sempat cerita sama saya Itu Vanesa datang Bilang pengen satu Satu ini sama ibunya Tapi ternyata Ada beberapa temannya Juga nyampaikan hal sama Vanesa itu udah bilang bang Memang pengennya sama ibunya Nah dan Saya tanya kan ke Om Dodi Om Kenapa Memang gimana om Kok bisa Ari pingin yang kayak gitu Memang Dia nyamunnya kayak gitu Saya juga di Dia waktu itu ngomong sama saya Ketua om Om Dodi Om Dodi Cuman sampai dimimpin juga kan Ya Nah tapi belum Belum ada Ke arah situ Belum Kita lihat aja lah Bisa iya dan bisa tidak Nantinya Tergantung rembukan Ya ini masih rembuk dulu lah Nanti mungkin di 40 hari kan ketemu nih Ada keluarga mamanya Ada om Dodi juga sendiri Kan kalian juga tahu Sebenarnya kan Hubungan dengan keluarga mamanya Juga sebenarnya kan om Dodi kan Ada masalah juga sebenarnya dulu Intinya Banyak pasalah lah dulu Tapi mudah-mudahan Sekarang jadi baik semualah Membaik semua Saya juga berharap kok Bukan Bukan cuman keluarga mamanya Ke Pak Faisal juga Kalau memang bisa Bisa Apa namanya Bersama-sama Duduk bareng Why not gitu Tapi kan Ini kan Bahasanya aja Katanya mau ini Tapi kan belum ada Arah situ Cuman ngomong di media aja Belum ada gitu Menghubungi Pak Dodi Gimana segala macam Enggak lah Tapi ada orang-orang Memang yang menghubungi Tapi kan maunya Om Dodi Lo kenapa harus pakai orang lain sih Sebenarnya Kita ini kalau Ngerasa keluarga ya Kenapa sih susah banget Komunikasi Seperti dia waktu itu Menanyakan masalah Perwalian yang diajukan Pak Faisal Kan juga dia datang langsung Ke rumah Pak Faisal Tidak melalui orang Nah itu Sebenarnya gitulah Gak apa-apalah Bagi dia Mundur Mundur Satu langkah Tapi dapatnya tiga langkah Lebih baik Oke 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 Terima kasih.